Hai Pemirsa Insert, ketemu lagi di Atal Util sama John Martina Ini saya tuh kadang-kadang suka perlupaan kebanyakan kerja terus suka olahraga Ini akhirnya badan jadi agak lebaran Jadi kayak sakit-sakit itu loh badannya Sekarang saya mau olahraga, udah kecil Bu, selamat siang, apa kabar Bu? Bu, buat saya udah datang belum? Saya udah janjian Oh udah, udah nunggu ya, asik Terima kasih Bu Mari kita masuk Wah ini biasanya kalau sudah lama gak nge-gym Pemirsa Itu badan pasti akan sakit-sakit lagi nih kalau nge-gym ini Tapi gak apa-apa lah, daripada gak mulai-mulai Ntar kita badan mah gak melebar Numpukin penyakit ya kan Tarik napasnya Saya udah janjian angkot saya sih Bagus, gitu Yang pakai senyuman dong Semua yang dilakukan harus dengan senyum Tarik napasnya Nah, jangan lupa tarik napas Biar perutnya makin dicon nanti Begitu Nah, lagi Gak usah Gak usah Oke, yaudah Sabar aja nanti juga bisa kok Badan kayak aku Mas, mas Mas coach disini ya Mas coach disini Mas kalau mau latihan silahkan jangan ganggu Anak buah saya dulu Dia lagi, saya latih nih Oh, mas ini coachnya Mas apa mbak sih? Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Ya udah cepetan kalau gitu gue udah matihan banget nih Ini udah pegang-pegel banget badan gue Ya udah Gak usah Gak usah Gak usah Kayak gimana yang bener Coba Coba Gitu kan Tama Satu Aduh Tiba-tiba Mas, aku merasa kayak shoulder ku tuh masih kempes banget Aku pengen latihan shoulder juga udah masih Bahu Bahu Undak Undak Oh iya ini betul Ya Caranya gimana mas? Coba Mas Yah hayalah Lu masih ngetes gue aja Iya 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 Nih Satu Masih ini aja ngeraguin gue Ah Presiden ketiga Indonesia siapa yang namanya mas? Jangan ini Wih Cakep banget Kenapa bumi bulat? Yap Ya karena emang bumi berotasi Berputar Jadi bulat Apa ribu kota Kalimantan utara? Samarinda Eh bukan Yuk tiga Empat Ada berapa jumlah provinsi di Malaysia saat ini? Saat ini Tiga tujuh Lu juga gak tau kan? Ya udah gue mau lari aja deh Yaudah Red Mill Coba lu ajarin dulu ini gimana cara pake mesinnya ya? Oh ngobak bar Lari aja lu masih diajarin sama gue Gak Cara pake mesinnya gimana bang? Gue gak ngerti Jadi quick start baca Ya gak takutnya beda Mesin jalan Gitu Sekarang gue balik ganti kasih lu pertanyaan Lu harus jawab Eh Nah Cepat Gak gitu di tengah Di tengah Jangan di pinggir Jangan di pinggir Siapakah Suami dari ibu Megawati? Oh pake mas Ini pertanyaan selanjutnya Siapakah yang membuat Prinsip dari bom nuklir? Open hammer Nama panjangnya Ya Udah lah, udah capek ya Olahraga-olahragaan Nah ya ini juga trenernya Abal-abal Dibilang abal-abal Sudah, mendingin kita tanya-tanya aja langsung sama Karen Delano tentang kehidupannya dia Pam, jadi gue baru baca nih artikel Nanti akan ditayangkan disini ya Katanya lo meninggal, Pam Terus, itu artikel itu bener apa enggak ya, Pam? Bukannya ada artikel gak sih? Ini ada cerita lucu ya Ada om gue Lagi baru ketemu gue nih Baru ketemu gue udah lama gak ketemu Terus gue dateng kan ke rumah dia gitu Ya apa kabar kamu? Sehat, masih sitting-sitting masih Sambil ngobrol, udah sambil ngetik nama gue di Google Terus? Papam, terus dia bilang Loh, kok ini kamu meninggal? Tuh kan? Bener! Terus gue bilang, terus ini yang ngomong sama lo siapa? Gue bilang Bener! Kamil sudah jadi emang pernah ada isu kalau dia itu meninggal? Ya, cuman itu Gitu, kegenjat diangkot ya? Enggak coy Apa sih? Apa sih? Itu kalau bisa ada artikel itu muncul gimana ditanya? Ya mana gue tau yang bikin bukan gue Jadi itu cerita dari artikel itu penyebabnya apa? Mungkin karena kan gue beberapa kali memberikan kabar kalau sahabat gue meninggal Nah terkadang tuh, kan berita-berita itu suka clickbait gitu kan? Inanilahi, ya di gede terus foto gue di depannya Buka kayak begitu-begitu Jadi, ah papa meninggal Kalau orang gak nge-click lagi Jadi orang gak ada yang tau sebenarnya yang meninggal siapa Olahraga itu emang lo sengaja olahraga tujuannya pengen jadi atlet ya? Enggak, ada aja, gak ada Karena emang sebenarnya gue suka olahraga Gue... Ahhhh Olahraga apa emang? Banyak Contoh Badminton Coba gimana gayanya kalau badminton Kalau profesional tuh dia pasti bisa melakukan gayanya Gitu, ya kan? Oh iya bener Aduh, harus ada Oh iya, karena kalau setiap kita pukulan kalau kita kasih teriakan itu bisa tambah power Release power Tapi lo beneran main badminton berapa kali seminggu? Tergantung awalnya Karena kan gue sama temen-temen gue Kadang tuh kan namanya olahraga Kita kan kalau ada olahraga yang harus bareng-bareng orang Ah, ah, ah Ya kalau lagi gak ada rendemannya ya gak... gak latihan Pam, pertanyaan gue adalah Kalau dengan ukuran berat badan seperti lo ini Aman gak sih melakukan olahraga seperti kayak badminton yang banyak lari Sebenernya selama lo gak memporsir sama si lutut lo Gak masalah Karena gue kan juga mainnya gak eager to win banget Johan gak yang pengen menang banget gitu Jadi emang pengen fun aja Yang penting gue badan gue gerak Nah, kalau kamu lagi diet Kalau lagi semangat nanti jangan tiba-tiba berhenti total Karena itu balik lagi kayak yoyo kan Sebelumnya gue gak percaya Tapi it happens to me gitu Jadi waktu itu gue diet Terus gue juga pake suntik-suntikan gitu-gitu Disuntik pembakar lemak segala macem Dari waktu itu berat badan gue seratus sekian Gue jadi delapan puluh something Orang bilangnya gak sehat sih gitu Jadi orang ada yang bilang gue Terlalu drastis Akhirnya gue lepas si diet itu Suntik-suntikan itu Gak taunya setelah itu akhirnya gue Berat badan gue malah naik jadi 128an Hampir balik lagi Iya, lebih Lebih dong Nah, ini ada artikel tentang Bahaya-bahaya diet yang perlu peminta-pempatin Karena bisa jadi justru diet itu menimbulkan masalah berikutnya Selain berat badan Karena gue juga pernah nih Balik lagi based on my experience Gue diet asal-asalan Akhirnya gue jadi asam lambung Itu gerd gue makin parah Kalau orang-orang bilang ya Dengan pola hidup sehat itu Kok lo bisa geser-geser rambut sih? Gue bingung deh Sebentar, sebentar, sebentar Sebentar, gue udah deh Taraaa Oh, selama ini dia pakai wiii Gitu Gak-gak, jadi kita harus tuker ada jari Nih, nung, nung Nah, nah, nah Eh, gue kalau pakai ini jadi jinjir loh gue Oke, ya Sekarang, jadi Tapi lo makan sehat juga gak sih kalau di rumah? Dengan berat badan segini? Dengan inter-batter fasting? Oh iya Karena banyak banget yang nanya ke gue Yang bener pakai topi-nya Jujur gue Mau gue kasih tau gak? Seperti ini Pola makan gue Pola makan gue Ini yang bisa kalian copy Itu gue semuanya makan-makanan yang organik Wih Beneran Maal banget Pagi gue makan nasi organik Terus? Siang gue sayur organik Malem gue sama Agas gue makan juga Bisa Bisa Ujung hal Gue gak ada diit lagi Makan organik dong Sambang organik Sambang organik bukan makanan Sambang organik bukan makanan Heee Heee Kalau iya juga sih kan gue ngosin ya Iya apa-apa-apa Terus bungsinya lo tepuk tangan apa sih kayak begini? Biar apa sih? Nah sekarang Kita udah selesai orangnya Ya betul Dan Jadi sekarang gue Berkesempatan untuk mengajak si Nyorita Melakukan tantangan ini kan Genta 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 Beda-beda Nah Karena tadi kan Lo bilang kalo untuk menurunkan berat badan itu salah satunya adalah Menjaga pola makanan sehat dan makanan tetap sehat Nah kali ini gue akan memberikan makanan-makanan sehat Ya Ini dulu ya pertama Emang linggo gak enak Kenapa sih ini ada Katanya mau di tag Halo Jangan lo kasih ke gue ya Udah taruh-taruh di meja ya Enggak Sebetulnya ini itu sekalian Karena Hei Ingat kan Medizin itu kalo ada barang yang dibuang Ya aku mau bazir Ya karena ini memang khusus untuk masker mata Enggak Enggak ini emang Ini yang ini mau bazir mata gue nanti Ini blindfold kita disini kayak gini Ini Ini blindfoldnya ya Harusnya Lalu di Asak Kusususnya blindfoldnya itu bukan kain Tapi itu tanang timun Oh no Oh no Hehehehehehe Oke Silahkan Dilihat dari sekarang Enggak ada Kan lu tutup Lu tutup Gimana bangnya Waow Waow Gua tahu lu suka ini kan Gua tampol ya sumpah ya Gua toncuk Gua tau Ini Eh Brokoli ini beneran banyak banget manfaatnya pemirsa Bahkan brokoli ini bisa katanya memperlambat penuaan Ini tuh, aduh pokoknya ini termasuk yang makan tuh Superfood, gak percaya nih liat artikelnya Kenapa lo gak suka liat yang ijo-ijo pertanyaan gue Long story, pokoknya bener-bener gue kayak kalau ngeliat yang ijo-ijo tuh Ini udah sampe sini nih, udah kayak mau muntah aja liat ya Bergidik, bener-bener merinding langsung Kayak fobia gitu Iya Ah sayang banget Karena kalau kita ngomongin masalah makanan sehat, pemirsa Pasti gak bisa lepas dari namanya sayur Karena sayur ini selain manfaatnya juga tinggi serat Tapi ini juga mengandung banyak vitamin, banyak pintar dan macem-macem ya Ya betul Pemirsa bisa liat sendiri nih artikel tentang manfaat sayur Selain pemirsa juga pasti juga ngerti sendiri manfaat sayur Di antara ini dan ini, pasti pemirsa tau dong mana yang lebih sehat ya kan makanannya Karena sayurnya juga mengandung karbohidrat, protein dan macem-macem gitu ya Nah, ternyata papam itu alergi sama sayur Tapi gue gak ngerti caranya lo Lebih ke fobia bukan alergi ya Oh fobia ya Kalau alergi itu berarti dia menimbulkan reaksi Ya ada reaksinya, kalau gue gak ada Yaudah gak apa, kalau gitu kita main game aja Oke Ini adalah pilihan, gue gak akan menyiksa lo dan mengeceli lo dengan hal-hal yang lo takut nih Ya Tapi gue kasih pilihan dan kasih challenge ya Oke Makan mana yang lo pilih di antara dua Oke Ini setiap soal gue kasih dua makanan Tapi nanti dari setiap yang lo pilih ada konsekuensi yang harus lo tanggung Oke Oke Yang pertama Masih gue main gini gaya Silahkan pilih Salam Salam Lucu, 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 lucu Oke Gorengan sama timun Lo pilih yang mana? Gorengan atau timun? Gorengan dong Gak mau timun Ya enggak lah Sebelum lo makan gorengan Karena gorengan yang dipilih papam pertama adalah Lo harus melakukan perintahnya berikut ini. Apa sih? Godain mbak-mbak. Mbak, bentar boleh ngajak ngobrol bentar nggak mbak? Boleh kenalan nggak mbak? Kena pranknya? Enggak, enggak. Kalo prank kan diumpetin kameranya. Boleh kenalan nggak mbak? Boleh. Papam. Iya, Sapti. Sapti. Mbak siapa namanya? Sapti? Iya. Aku boleh panggil mbak Ipul nggak? Kenapa Ipul? Karena mbak beautiful. Cut, cut, cut. Nggak dapet, nggak dapet. Cut, cut. Cut, cut. Taruh brutal. Kalo lu ngerasa lebih oke, Jadi gue coba lu dong yang godain. Mbak. Gimana caranya? Eh, gimana rasanya di godain ketang komplek? Terimakasih banyak ya. Makasih mbak ya. Yeay. Jangan jago pada godain cewek. Makanan kedua. Kita tampilkan dulu grafisnya. Tadang. Kentang dan brokoli. Maksudnya kentang goreng. Hmm. Kentang goreng atau brokoli rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Lu harus berusaha mencoba, Pam. Makan sayur dikit-dikit. Yaudah. Demi lu. Demi program lu nih. Brokoli. Oke. Karena yang dipilih kentang kita akan buka ya. Punishmentnya. Untuk Papam. Brokoli. Ya, terlanjur dibuka. Sudah tidak boleh diganti lagi pilihannya pemirsa. Yaitu baki barista. Oke. Apa yang mau dibantuin? Orang lagi nggak ada orderan. Mbak. Selamat sore. Selamat sore mbak. Mbak, aku lagi dapet challenge ini. Mau bantuin baristanya nih mbak. Kira-kira ada yang bisa dibantu apa mbak? Tuh nggak ada orderannya. Tuh nggak ada orderannya. Hah? Ya coba dulu. Bantuin apa aja gitu loh. Bantuin beres-beres nih mbak. Sini mbak. Aku yang beres ini mbak. Yeh. Capuk, capuk. Kepel. Mbak. Kayak ini udah banyak sarang laba-laba nih mbak. Coba mendingnya dibersihin. Aku ada coba. Mas. Mas aku aja mas ini mas. Ih kurang mau gilat gelasnya mam. Nggak apa-apa mas. Mam gelasnya kurang mau gilat. Ini. Terus gue masih yang mana dulu? Yaudah lo kerjain dulu itu. Biarin aja mas. Biarin mas. Biarin. Jadi lagi magang. Udah. Tuh. Sudah. Sudah. Rasa lo tadi gue pengen kasih makan enak. Katanya makan sehat. Kenapa gue jadi suruh nyapu. Ya. Suruh bebenah. Tadi nggak mau sayur. Iya. Jadi kan ya udah. Makan ini dong. Eh makan ini. Melakukan tak. Hukumannya dulu. Jadi Jon. Gitu gue makan sayuran aja deh Jon. Lu liat. Gue udah sampe keringitan kayak begini. Lu liat tuh. Abis ini gue mau kerja lagi tau. Jadi pilihannya adalah. Gue lanjutin hukuman-hukuman. Atau makan sayur. Makan sayur. Ya. Ih. Sudah gitu ya. Agu enak banget. Karena ini. Beru bilang enak. Kalau nggak doyan gimana? Ini. Ada baunya lah. Coba sih. Uuuuh. Hehehehehehehehe. Hehehehehehe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kenapa harus merem sih? Ya gue yang suapin. Gue yang suapin. Gue yang suapin. Gue keringetin ya. Bada. Ini kamu sih. Hehehe. 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 Jodong Mirza. Sampai ketemu lagi di akar lu silang lain? Da-dah. Tetap sehat ya. Terima kasih sudah menonton!